Jadi ada begitu pertanyaan dari teman-teman kita di channel April Baiki, salah satunya ini, dari Muhammad Tilham 341. Kak tidak bisa menghasilkan uang dengan konten game. Atau yang ini, dari Kak Suci Ramadhani 4644. Bang, saya pengangguran umur 40 tahun. Skill saya cuma bisa memainkan gitar. Kalau saya bikin video tentang bermain atau berlatih gitar, kira-kira bisa tidak dapat penghasilan walaupun hanya sedikit. Atau yang ini, satunya. Dari Kak Aci Prasetyo. Kak, misal konten aktivitas menjahit. Itu bisa tidak menghasilkan uang? Jadi ada banyak pertanyaan lain teman-teman dari teman-teman kita di-upgraded yang tidak bisa munculkan di sini. Tapi pertanyaannya di video kami kita membahas, sebenarnya akun TikTok seperti apa sih yang bisa menghasilkan uang? Ya, jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syu Andres dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan bahas lebih mendalam ya, terkait akun TikTok seperti apa sih yang bisa menghasilkan uang. Jadi, tanpa basa-basi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah nonton video kita yang sebelumnya, 6 cara mendapatkan uang dari TikTok yang kita sudah praktikan, itu ada 6 ini. Yang pertama adalah menjual produk atau jasa sendiri. Jadi, kalau misalkan tadi dari kakak siapa tadi yang menjual pemain gitar, nah, kira-kira kalau misalkan kamu bikin video tentang gitar, itu kamu bisa nggak menjual produk atau jasa sendiri? Misalkan jasa, kalau jasa apa? Jasa last lesson tentang gitar. Jadi, ini kembali lagi sebenarnya ke bisnis modelnya ya. Apakah itu jasa last lesson gitar? Atau kamu bisa menjual produk gitar? Atau mungkin kunci gitar mungkin? Baik itu produk kamu sendiri, atau kamu bisa jualin produk orang lain dengan sistem afiliasi. Nah, untuk mengetahui dua hal ini, itu tentu ditentukan lagi ke permintaan oleh followersnya. Jadi, ingat, untuk menjual produk atau jasa, itu bukan tentang apa yang kamu bahas, terus apa yang kamu mau jual. Tapi tentang apa yang market kamu butuhkan, atau followersnya butuhkan. Kalau misalkan kamu menjual sesuatu yang followersmu nggak butuh, percuma juga nggak ada yang beli. Maka dari itu, sebelum kita membuat sebuah topik, atau membuat sebuah konten, kita harus tarik menjual dulu. Nanti, nujuannya kita mau kemana? Bagi contoh, kalau tadi yang menjahit. Nah, kalau menjahit itu kira-kira bisa nggak menjual jasa? Kalau menurut saya sih, secara logika bisa. Tapi apakah jasa itu nanti dibutuhkan oleh marketing? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, gimana caranya tahunya? Harus di-reset. Nanti kita akan bahas, ya. Atau, ya, minim-minim, kalau misalkan kita nggak menjual produk atau jasa, kita bisa, loh, mendapatkan gift dari live atau hadiah video. Misalkan, start, gitu kan. Yaudah, kita coba nge-live, gitu kan. Kita nge-live, nge-live dengan, ya, minimal ada followers, ya. Tapi kalau udah hubungin dengan akun pemasaran, sebenarnya bisa nge-live tanpa followers di bawah seribu. Ya, kita nge-live, gitu kan. Terus kita nge-live, kita ngasih mereka apa, kayak tantangan, mau request laku apa, nih. Tapi, minimal request laku satu mawar, misalkan, ya. Ataupun dari endorse, misalkan. Jadi, kalau misalkan kayak, kita main hitar. Kan ada beberapa brand yang melirik akun kamu. Kalau misalkan kontenmu bagus, adjustment-nya juga bagus, ada pasti ada beberapa brand yang sekiranya lirik kamu dan ingin bekerja sama. Kalau menjahit, saya nggak tahu, ya. Kira-kira ada endorsement atau nggak. Oke. Atau, ini kalau ini udah nggak mungkin, nggak relevant, ya. Kalau misalkan konteksnya adalah untuk hitar, ya. Atau tadi yang menjahit. Atau jual-beli aku TikTok. Nah, ini kalau menurut saya sih, pilihan terakhir, ya. Kalau misalkan kita merasa kayak hopeless banget atau nggak ada harapan, ya. Tapi kalau misalkan tadi, mas. Bikin konten game gimana? Bisa juga, ya. Karena ada beberapa orang-orang yang saya perhatikan, teman-teman, yang dia itu bikin konten tentang mobile legend, ya. Atau game, dia buka jasa joki. Yang pertama jasa joki. Yang kedua itu top-up diamond. Dan yang ketiga adalah jasa apa? Main barang, atau VIP, gitu kan. Jadi, ya ini kembali lagi sebenarnya ke bisnis modelnya, teman-teman. Strategi untuk menghasilkan uang itu ada banyak. Tergantung bisnis model sendiri dan tergantung apa yang audiens kamu butuhkan. Kuncinya di sana. Kamu harus tahu apa yang audiens kamu butuhkan sebelum kamu bisa menghasilkan uang dari sana, ya. Jadi, pertanyaannya sebenarnya akun TikTok seperti apa yang menghasilkan uang? Coba kamu lihat dari 6 cara ini. Apakah ada salah satu cara yang bisa membuat kamu bisa menghasilkan uang dari topik yang kamu bahas? Kalau misalkan ada, ya artinya bisa. Tapi kan itu harus di tes lagi. Apa benar yang kamu jual itu dibutuhkan oleh followersmu? Misalkan kayak tadi, menjahit. Apa benar jasa menjahitmu itu dibutuhkan oleh followers? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Nah, sebenarnya ya teman-teman, poin penting yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar sih permintaan atau pencarian tentang topik yang kamu bahas. Oke. Nah, caranya gimana? Ada dua. Cara yang bisa kamu pakai. Yang pertama adalah cek di Google Trend. Jadi, Google Trend itu apa? Google Trend itu kita bisa melihat pencarian yang lagi naik. Akhir-akhir ini. Walaupun sebenarnya ini memang bukan patokan, ya. Tapi setidaknya kita bisa melihat seberapa besar sih pencarian topik tersebut melalui Google Trend. Bagi contoh, saya akan langsung demokan aja. Di sini kita tinggal ketik aja. Trends.google.com Ya. Oke. Google Trends. Oke, yaudah. Tinggal cari aja misalkan. Mau cari apa? Menjahit misalkan. Nah, kita lihat nih. Kalau menjahit di Indonesia, teman-teman. Kita juga bisa lihat masa ke-kala satu tahun terakhir, ya. Terus kita lihat nih. Nah, pencariannya gimana? Kalau ini bukan apa. Kalau kita lihat pencariannya ya masih oke lah, ya. Ya, stabil. Dari Agustus. Walaupun ini sempat naik. Tinggi banget ini. Juni. Terus ini Februari juga sempat naik. Tapi secara... Secara Trends masih oke lah. Kalau saya lihat, ya. Dan yang paling tinggi ada di daerah Aceh. Ya. Terus kalau misalkan kita lihat nih. Dari pencarian ini. Kalau misalkan udah... Kalau misalkan kita lihat oke ini. Jahit. Jahit lebih tinggi. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat oke. Dari segi pencarian juga lumayan ya. Yaudah. Yang kedua kita lihat dari Keyword Planner. Keyword Planner itu apa? Keyword Planner itu kita bisa lihat nih. Kalau dari Google-nya, itu kurang lebih pencariannya berapa sih? Kira-kira. Oke, bentar ya. Kalau untuk Keyword Planner, kita bisa cek di sini, teman-teman. Ini kita ke bagian setting. Sebentar. Keyword Planner. Tools. Ini Keyword Planner. Oke, yaudah. Kita coba nih. Cari yang lagi. Mau cari apa-apa. Menjahit. Kita coba lihat. Kalau menjahit itu pencariannya setiap bulannya sekitar 3600-an. Monthly searches. Oke. Jadi ya, kita bisa ambil sih kesimpulan bahwa yang masih oke lah ya. Masih banyak yang nyari. Yang nggak banyak, gimana mas? Kalau patokan saya sih, ya di bawah 1000. Itu menurut saya sih, harus diperhatikan. Ini kita lihat dari 12 bulan terakhir ya. Kalau 24 bulan sih masih oke ya. Oke. Nah, ini beberapa cara, teman-teman. Kalau misalnya ada di gitar. Gitar. Kita lihat nih. Coba kita cari gitar. Ini kita buang dulu. Oke. Gitar. Kalau gitar kita lihat cukup stabil ya. Oke. Terkait gitar. Terus kalau kita search di sini gitar. Tapi gitar ini kan masih terlalu spesif, terlalu luas ya. Dalam arti gitar kan bisa jadi orang yang mau beli gitar atau orang yang mau belajar gitar. Ya. Coba kita lihat. Belajar gitar. Misalkan kalau kita mau buka jasa ya. Nah, belajar gitar menurut saya sih masih oke ya. 6600. Nah, ini kunci gitar pemula. 4.600. Jadi, kalau ingin membuat jasa gitar, itu juga mengajari jasa bermain gitar ya. Itu menurut saya sih juga masih oke ya. Jadi, itu teman-teman caranya ya. Mungkin bagi teman-teman agak membingungkan ya. Tapi, sebenarnya teman-teman, kalau kita bilang akun TikTok seperti apa yang bisa menghasilkan uang, itu tergantung sama bisnis modelnya. Bisnis model setiap orang masing-masing ya. Karena bisnis model setiap orang itu beda-beda. Jadi, kembali lagi, kalau kamu ingin membuat akun ini, coba kamu nanti lihat dari 6 cara ini. Apakah dari 6 cara ini, ada nggak cara yang dimana kamu bisa menghasilkan uang? Kalau misalkan ada, step yang kedua adalah kita lihat, nanti kita tes. Apakah itu benar-benar yang followers kita bertukar? Oke. Dan yang ketiga adalah kita riset. Seberapa besar sih pencarian bulanannya, atau tren bulan, atau trennya itu. Kalau misalkan masih oke, itu bisa dicoba. Tapi kalau misalkan di bawah, kayak misalkan apa, ya tren yang, apa, topik yang mungkin sedikit banget. Kayak mau mana mungkin. Soalnya nggak semua orang bisa. Dan nggak semua orang minat di sana. Maka dari itu, itu yang harus kita pertimbangkan. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga berapa dan memberikan isek baru kepada teman-teman gimana caranya, atau akun TikTok seperti apa, bersemangat dengan uang. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, agar kamu usah dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan upset businessmu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.